Intro Assalamualaikum Wr Wb Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Intro Ibu Judas yang sombong ini Mengusir anak kecil di depan toko Tadi sangka Ia sial begini Berusahalah untuk tidak menggunakan kekuatan Yang dimiliki dengan tindakan sewenang-wenang Karena tindakan sewenang-wenang Hanya akan membuat kita merugi Dan itu pun dengan siapa saja Berusahalah untuk saling menghormati Karena dengan saling menghormati Maka kita juga akan dihormati Suatu ketika seorang ibu-ibu Yang bekerja di sebuah toko Sedang melaksanakan tugasnya Seperti biasanya Ibu-ibu tersebut amat Judas Terhadap para bawahannya Karena ia merasa tidak ada sesuatu Yang tidak beres Maka hal buruk akan menimpanya Ibu ini berposisi sebagai seorang manajer Di salah satu toko perhiasan terbesar Di pusat kota Kehidupan yang ia jalani Memang terkesan sombong Dan memang begitulah adanya Bahkan ia merasa terganggu Apabila ada pengemis Yang mendekati mobilnya Hal tersebut pun akhirnya menular Pada kehidupan pekerjaannya Dimana ia akan sangat risih Apabila ada seseorang Yang terlihat kumuh Masuk dan hanya melihat-lihat Perhiasan di tokonya tersebut Saat kesialan ibu itu pun akhirnya tiba Dan barangkali hal ini adalah Bentuk akumulasi dari para doa orang yang teranyaya Entah itu bawahannya yang merasa sakit hati Ataupun orang yang pernah ia jahati Sosok tersebut datang dari seorang anak kecil Yang saat itu masuk dan mendekat Saat masuk tersebut Anak kecil itu nampak seorang diri Dan melihat dari kaca Sang ibu manajer yang judas dan sombong itu Lantas mendelik dan melotot pada sang anak Namun karena anak tersebut masih sangat lugu Dan memperhatikan sang ibu yang sedang memberikan kode pada dirinya Agar ia pergi Melihat sang anak yang masih tetap saja ada di dalam tokonya Akhirnya ia pun turun tangan Dan meminta sang anak pergi Sadar apa yang dilakukannya sia-sia Akhirnya ibu tersebut membentak Dan memarahi anak tersebut Sontak apa yang dilakukannya Membuat sang anak menangis Dan lari keluar dari toko tersebut Saat yang bersamaan Sang orang tua yang melihat anaknya Diperlakukan dengan tidak manusiawi itu Ia pun mendatangi sang ibu judas tersebut Awal mula sang ibu manajer yang judas itu Percaya diri Dan dengan sombong Menyalahkan sang anak Saat yang bersamaan dari belakang Yang muncul pria tua Yang ternyata itu adalah bos dari pemilik toko tersebut Melihat ada bos wanita itu pun lantas bermaksud Untuk melaporkan apa yang dilakukannya Dan tak disangka Pria tersebut adalah Sang kakek yang kebetulan lagi jalan-jalan bersama keluarganya Semenjak saat itu Sang ibu manajer terkena sialnya Ia pun dipecat Dari pekerjaannya Betapa kesombongan Akan menghancurkan diri kita Oleh sebab itu Berlakulah biasa saja Dan tidak sombong Karena dengan kesombongan Sesuatu saat anda akan jatuh dan hancur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Terima kasih